yo assalamualaikum video kali ini saya mau bikin makaroni basah ini khususnya yang request dari teman kita jadi saya pakai dulu makaroni yang ini ya yang 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 super makron jadi kalau teman-teman ingin tahu cara bikin makroni yang dari spiral ya yang indomakron itu ada di pojok kanan atas ya videonya itu udah ada jadi di video kali ini khususnya saya mau bikin yang super makroni sebenarnya ini makroni yang makroni goreng ya jadi karena request di teman kita jadi saya harus bikinnya jadi makroni rebus ya makroninya seperti ini yang super makron khususnya yang produksi dian kita rebus dulu makaroninya ini direbus sampai airnya mendidih biar dua sih enggak enggak terlalu panjang kita bikin sedikit dulu ini udah mendidih jadi langsung aja kita matiin kompornya dulu dan kita tiriskan si makroninya nah lalu kita tunggu sebentar aja ya biar airnya agak turun nah ini makroninya udah saya tiriskan guys akhirnya udah kering ya jadi dipakai ini sedikit ya supaya biar nggak apa ya biar nggak lengket gitu ini kan nempel kalau nggak dipakai minyak jadi buat temen-temennya harus dipakai minyak karena ini kan makroni goreng ya sebenarnya iii kalau kita bikin buat makroni basah bakal nimpel jadi harus dipakai minyak biar nggak nimpel seperti biasa ya ini saya pakai ini aja guys sebenarnya lebih bagus yang gede ya nah ini buat telur seperti biasa ya seperti video kemarin ini dipakai penyedar basah kayak ladaku dan juga bubuk apa ya buang putih bubuk ya jadi biar lebih wangi dan ada dikasnya lah dan juga jangan lupa dipakainya rupiah pakai telur rupiah pakai telur dan apinya juga kecil aja ya oke kalau minyaknya kurang tinggal ditambahkan lagi selamat menikmati nah ini udah mati ya jadi kalau perlunya udah seperti ini bisa langsung diangkat guys kermakroni kan udah direbus jadi nggak seorang lama nah ini yang pesi pakai telur ya mau bikin dua pesi ya yang pertama pakai telur yang kedua nggak pakai telur gitu yang biasa aja cuma dipakai bumbu aja ya nah ini versi versi telur dan yang ini yang biasa ya yang tinggal kita tambahkan bumbunya aja jadi sekarang kita pakai bumbu yang ini dulu yang ada telur nih buat bumbu ini bumbu baladu ya yang saya pakai kita coba dulu bismillah enak juga sih ya ini sebelumnya kan saya belum 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 pernah ya bikin video yang pakai apa ya telur makroni yang yang goreng yang yang goreng yang yang mekar pernah bikin cuman pernah saya bikin video itu cuman nggak pakai apa ya nggak 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 dipakai telur gitu tapi ini enak juga loh enak ini dipakai telur jadi makroni maklorea tapi yang yang makroninya yang mekar yang yang goreng dibikin rebus supaya enak banget ini kutusnya yang request video ini ini sedahkan bisa dicoba ya kutusnya buat ide jualan enak loh cuman enak kutusnya aku ini buat ide jualan dan juga makroninya juga apa ya lebih lebih banyak ini sih menurut saya kalau yang yang basah aslinya kan tau sendiri kan nggak terlalu banyak banyak gitu apalagi kalau yang ini di rebus lagi kan mekar jadi lebih banyak dan harganya ini khusus yang Dian harganya Rp14.000 ya dan kita coba yang yang nggak pakai telur ini bumbu beladu ya kalau bumbu beladu itu opsional ya mirip apa aja bisa yang pink rasa baladu ini makroni mekar goreng jadi makroni basah ya aneh rasanya kalau misalnya orang belum belum pernah nyoba ataupun belum pernah dengan kena aneh ini khusus dibikin buat goreng malah kita bikin jadi buat direbus ini kita coba dulu Bismillah enak juga cuman apa ya kayak bumbunya itu kayak nggak nempel gitu kayak nggak sinkron ya nggak 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 menyatu gitu sama makroni tapi kalau yang pakai telur sih enak ini enak banget tapi yang nggak pakai telur sih masih kurang gitu ya kalau buat jualan sih kayaknya lebih cocok sih cocok nggak menyatu antara bumbu dan makroni tapi kalau ini sih agak lumayan ini enak banget yang versi pakai yang pakai telur pokoknya enak banget cocok lah yakin kalau ini buat jualan kayaknya ragu kalau yang ini enak cuman bumbunya kayak kurang-kurang gitu kurang-kurang berasa kayak nggak nggak menyatu yang ini paling recommended lah dari saya kalau buat ide jualan karena kan nggak ada biasa kan orang bikin ide jualan itu kan dari makroni basah ya khususnya yang basah ini kita bikin makroni goreng gitu jadikan basah kayaknya unik juga sih mungkin ada-ada lagi teman-teman yang request silahkan komen di bawah ya dan sekali lagi ini khusus yang request video ini ini cocok ni enak enak banget cocok lah buat ide cocok banget buat dijadikan ide jualan ok guys mungkin segitu aja video saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya ya